Kegagalan yang sesungguhnya adalah ketika kita menyerah dan tidak berani mencoba lagi gagal dia. Ingat pesan apa? Ada orang melakukan ibadahnya, dia nggak pernah ngarepin sorga, dia nggak pernah takut masuk neraka. Dia hanya berharap, ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Abah nih, dari sepanjang perjalanan ini ada juga momen di mana nih Abah nih mendapatkan cobaan. Contohnya sebuah cobaan sakit. Bisa jelasin nggak? Abah sih nggak ngerti penyakit apaan kan? Cuma ketika indikatornya disebutkan, diproses secara medikal, scan segala macem, periksa macem-macem. Kesimpulannya, Pak Ji mohon maaf Bapak kena kanker dana stadium 4C. Saya nggak ngerti Pak, stadium 4C tuh diceritain sama dokter. Jadi Pak Ji stadium 4C. Apa yang Abah katakan? Ya Allah, terima kasih kau sudah berikan mata kuliah hari ini padaku. Amba yang harus hadapi dan selesaikan. Amba pelajari dari psikologi agama dan psikologi kesehatan, 75-80% kesembuhan tuh ada di mindset. Oh, di kanker. Jadi ketika kanker ganas di ponis sama kanker ganas, mindset mulai dimainkan. Terima kasih kau berikan mata kuliah dan aku akan selesaikan, aku akan puas. Kalau orang yang nggak biasa, terpuruk kan gitu. Karena stadium 4C. Pak Ji mesti kemoterapi sebanyak 11-12 kali, dua minggu sekali kemoterapi. Mohon maaf ya Pak Ji, Pak Ji nanti besok kering, Kepak kurus, kering, hitam dan rambutnya rontok, botak. Demi Allah, nggak ada satu rambut pun setelah kemoterapi yang rontok. Masih berapa kali? Berapa kali kemoterapi? Wah, Mas Ibu. Wah, 11 kali. 11 kali? Iya. Berapa lama? Berapa tahun? Hampir 6 bulan, kan 2 minggu sekali kan. Kanker apa sih? Kanker khusus besar. Ada kebiasaan apa tuh? Biasa khusus besar tuh. Pak Ji, jangan sementara dipantang dulu 4P. Apa tuh? Penyedap buatan, pemanis buatan, pewarna buatan, ada P satu lagi tuh. Pren, jangan dimakan tuh. Makan teman. Kita dengerin, guys. Kita dengerin. Siusius, guys. Makan prerga. Pren, makan prerga. Kalau yang tiga, emang geruat. Ada di minimarket nih, tiga-tiga-tiga-nya, kan? Sama ada lagi, makanan yang dibakar, nggak boleh. Oh, iya. Sama nanya, dokter, daging kambing boleh? Boleh, Pak Ji. Daging sapi boleh, cuman jangan dibakar. Sebab bekas bakaran alam itu pemicu sel kanker hidup lagi. Oh, karsinogen. Nah, jadi di-sop atau ditumis lah, jangan dibakar gitu. Nah, waktu pertama kali didiagnosa itu, rasanya apa sih, Pak? Rasanya. Sama kedi perut gitu? Oh, iya. Kan nggak bisa BAB. Selama hampir satu bulan lebih. Apapun nggak BAB? Jadi nggak berani makan apa-apa, Pak. Keluarnya gimana, Pak? Apapun nggak BAB? Terpaksa kan di operasi besar nih di Black sini. Keluarin BAB? Iya, diolah. Di proses oleh tim dokter ahli. Dan BAB-nya sementara tidak di anus, tapi di kantong stoma. Astaga, brad. Di sebelah kiri sini nih. Berarti kita bisa BAB itu nikmat ya? Ih, luar biasa. BAB bisa buang gas. Sekarang udah. Walaupun mindsetnya, kita kan mesti dimainin. Itu proses berapa bulan tuh? Hampir setengah tahun. Setengah tahun ngurusin itu aja. Tapi abang, itulah pentingnya tuh. BAB belajar psikologi kan. Waktu di kemoterapi tuh nggak boleh terpuluk. Petal kita nggak boleh ngelamun. Jadi selama kemoterapi, waktunya ngajar nggak ajar di ruangan kemoterapi. Lewat online ngajar di kampus. Masih nggak ajar. Kadang-kadang kenapa penyakit itu diistimulasi sama pikiran, mindset. Kalau masih aktif kebanyakan masih. Apa paradigma yang nggak bangun? Di Qur'an aja kan ada pernyataan Allah tuh. Antum aklamu biumuru duniakum. Engkau lebih tahu tentang duniamu. Atur. Aku sudah berikan semuanya padamu. Akal, budidaya, cipta rasa. Seluruh kecerdasan sudah aku berikan. Jadi paradigma yang abang ambil ada. Oh, iya aku yang selesaikan. Jadi secara psikologi ketika mental kita lebih kuat. Penyakit apapun nggak betah. Nggak betah di badan kita. Ini tuh. Tidak ada orang kalau dia gereng segeges. Ngomong. Kayaknya gue mau sakit, malah sakit. Sakit. Karena dia mau mau sakit. Mau sakit. Ayo usah bodo amat gitu. Ini nih agak drop. Naikin lagi gitu besar ya kan. Saya sehat, saya sehat. Ada kadang-kadang orang. nah waktu apa lagi di uji itu berapa kemarin usia rupa usia berapa siapa ini ini ketemu nih coba ini apa terberat ngingat hahaha ayo ayo usia aku masih kecil masih anak-anak hahaha lama dua atau tiga tahun ini baru dua tahun yang lalu Oh itu belum nilai ya udah udah full-recovery udah udah sehat walafia tidak kurang suatu apapun sekarang kan orang lihat abah nih di sosmed abah ini tampil beda nih sekarang nih gue tampilnya udah punya seragam sendiri gitu kadang-kadang tuh kemudian juga apa namanya konten yang di-share juga penuh nasihat itu sejak apa sejak sembuh atau enggak aslinya abadu yang yang ini aslinya jadi ambak omar bukan rebranding tetapi an branding dia kembali pada kitanya yang aslinya dulu kayak gini cuman kemarin ada proses abad menyesuaikan diri sehingga abad sempat diselimuti oleh hedonisme waduh ditakan oleh hedonisme oleh materialisme dulu dengan mobil dari mulai Honda Civic Genio Mercedes-Benz BMW segala macem mewah yang lulu pelawak yang punya Mercedes-Benz cuma tiga orang lulu daman itu satu ha bapak Haji Edi syut almarhum dua bapak Haji Binyamin es almarhum ketiga bapak Haji Komar sekarang seperti ini ini aslinya sih yang ini awalnya memang begini original yang kembali pada setelan awal nah tapi bah rasanya apa sih kembali kepada bentuk apa yang balik lagi gitu ada rasa apa ya Pak rasa kenikmatan apa ya dong nikmatan lada pakai Haji rasa merasakan dan rasa itu kan dari Allah jadi semak bukan semakin kita tetap akrab cuman dengan proses yang begitu panjang dan sekarang abam dalam dalam proses and branding kembali kepada kita itu sebuah kebahagiaan hidup sama rasa yang yang belum pernah dirasain sebelum di zaman waktu belum bisa begini sekarang kan merasa lebih-lebih nyaman membannya enggak terlalu berat itu dulu zamannya handover aku tidak berat atau bagaimana dulu masuk JCC Jakarta Convention Center Balai Sidang Senayan mesti pakai jas pakai sepatu dia nggak pake dasi hari ini Abah sempat diundang sebuah rakap rapat kerja nasional di JCC Abang nggak pakai sendal enggak enggak nyeker aja terus ikut kepala kokoh dan celana goberang enggak ada yang ngegur Pak abis itu ada sejumlah pejabat tinggi negara dan menteri kabinet cuma lihat gini aja lihat kaki abang enggak pakai apa-apa eh eh beliau beliau dan masyarakat Indonesia hari ini sudah terima dengan sosok Abah Komar yang sekarang ini iya kan karena Abah Abah ini kan bapik figur ya kan orang juga menyaksikan proses Abah nih udah tahu Abah secara maksudnya gini nggak usah punya brand story orang kalau nggak tahu brand story abah deh kan itu mau Allah pakai sepatu juga nggak apa-apa sih kalau anak muda ya zaman sekarang niru Abah kagak bakal bisa bakal bisa bakal masakan lu sampai masuk abadnya senar penggila kau ini ada nih sepuluh ribu deh nggak bisa Pak Satpam GCC cuma bilang Mbak Punten maaf kok enggak pakai sendal nanti takut ini enggak boleh masuk ya enggak apa-apa nanti apa pulang aja kalau nggak boleh masuk malah di begitu masuk ke ruangan biarin deh Abah duduk di belakang eh maaf Abah di depan jajaran menteri loh kenapa enggak Abah kan mantan DPR RI gitu kayak gini aja nggak pakai apa baru pulang dari umroh kemarin Alhamdulillah selama dua minggu banyak orang-orang kesana nih lihat Abah ini orang gila enggak apa-apa enggak pakai sendal selama dua sepanasnya minta apa tapi ngalam berilang enggak berasa paling disana Bukannya memang kalau nggak pakai sendal itu di sekitaran Haram juga memang enggak apa-apa kali bahwa jalan-jalan 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 di sekitar pekat iya Oh enggak pakai sendal enggak masuk besit paling judul kan maku ini seharusnya kaki masukin Abah dilihat cekan punya hari ini ada USP baru unik selling point ya iya kan gitu sehingga ih ada sesuatu yang lain dan sosok Abah sudah di sangat diterima yang yang sosok yang sekarang ketimbang Haji Komar yang kemarin karena ada ada semacam dari video dari itu ya edit video kemudian ada survei juga ya bukan sebetul apa main sosmed ini sosmed eranya anak-anak muda nih milenial sekarang eh untuk menjalankan sosmed siapa yang support anak kandung Abah semuanya yang mainin Oh apa-apa tinggal bawa kodak aja kan gini baru Bapak gitu loh gitu kan Oh ada subang jasalim sarjana komunikasi UNISBA Bandung dia Oh Masya Allah dia yang mendesain tentang proses mengelola media sosial Andara Harja Andri Jaya dia mahasiswa perfilman di UMN kemudian ada dimasuk via biasa sarjana seni sound designer dari UPH gitu ada Arya Bau Peringga dia sarjana ekonomi Universitas Indonesia Oh jadi memang terbentuk sebuah anak sendiri Oh itu anak semua Iya anak ponakan cahaya itu ponakan anak-anak ada lima 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 lima-limanya kod ini iya enggak yang ini ada subang jasalim sama cahaya itu ponakan subang jasalimnya sarjana sarjana komunikasi Universitas Islam Bandung dia otak ini itu abang nggak bawa orang cuma bawa bukaannya bawa bunget bunget siap tapi gimana mbak cara komunikasi dengan generasi sekarang lulur apa hadith juga bilang gitu ya bawa ini komunikasi dengan segala fungsi bener bahwa untuk mencak memkomunikasikan ke suatu kaum harus bicara dengan bahasa kaumnya Iya itu karena sekarang bahasa-bahasa kaumnya lewat sosmed dengan apa namanya eh yang dimakan di konten-konten sosmed banyak kan dikatakan hidupannya anak-anak yang mendiliki nih nih yang dilihat eh masyarakat jelek ya jadi jelek jolanya manfaat jadi malah jadi mana gitu orang-orang bilang berapa setelah ini sepangepeng katanya orang maik bisa luar Allah um apa namanya bisa menurut sama orang tua lain berolah tetap tapi ada konten da'wah jadi manfaat tergantung luarnya kalau misi awal ada di sosmednya apa deh bah sebagai bagian dari anak nusantara punya tupoksi untuk membangun kemaslahatan kebaikan secara komprehensif tugas apa kalau disuruh bicara disana bicara disini indholus surur menggembirakan jadi pesan-pesan yang mengembirakan dan membangun motivasi sehingga menjadi anak-anak bangsa nusantara yang memiliki entrepreneur mental entrepreneur yang tangguh kalau jatuh dia bangkit lagi kalau gagal dia coba lagi kalau salah dia perbaiki yang penting kau tidak menyerah kalau kita menyerah selesai semuanya sebab kegagalan yang sesungguhnya adalah ketika kita menyerah dan tidak berani mencoba lagi gagal dia ingat pesan apa kita harus membangun banyak mimpi-mimpi kita ke depan karena orang yang bangkrut itu bukan orang yang sudah tidak punya uang tetapi orang yang bangkrut itu adalah orang yang sudah tidak tidak punya mimpi sama sekali kesian banget tuh anak mimpi aja kakak punya gitu nah kebanyakan anak-anak muda sekarang adalah hidup untuk mengunjutkan mimpi waduh gitu nah yang dibutuhkan sekarang adalah anak-anak nusantara yang berpikir berpikir gila sih kalau boleh dibilang gila out of the box iya dia mikir yang orang lain kakak mikir inovatif ayah di menemukan berarti kesimpulannya mau untuk sampai di posisi itu harus yang mempunyai po eh apa pola macet di luar dari yang biasa iya kan the box itu sekarang jadi polanya di luar dari yang masih dibikin kan nah gua terpikir sama yang lain gitu oh ya ya ketika ini menjadi menjadi barang yang was-was ama selalu sekarang ama bikin habituasi habital ama ajak sama Bu Haji mah coba kita sepakat jam 6 ampe jam 9 sama-sama enggak pegang HP cuma tiga jam aja setiap hari apa yang kita lakukan ngobrol yang kecil bisa mewarnai bisa menggambar bisa dongeng tiga jam aja karena kalau dibiarkan semuanya lombang ada waktu ya gitu itu bagian dari strategi kita sebagai orang-orang yang punya tanggung jawab untuk balik doani walau ayah mengatasi keadaan itu nggak mesti ngobrol dan ngomong doang insyaallah ini ternyata banyak banget ya apa yang bisa inspiratif yang bisa kita dapatkan dari Abah nih nah Mbah kira-kira kalau menurut Abah nih momen apa yang Abah merasa Allah lagi dekat banget sama Abah ini momen mana keajaiban apa mungkin dalam suatu yang terjadi kasus apa orang ini Allah banget yang bergerak dimana tuh Abah kan tadi udah ngomong tadi masa-masa ketika Abah dibutakan oleh hedonisme itu masa-masa kalau boleh dibilang terendah berarti itu jawab pertanyaan saya di awal tuh part dimana yang paling jauh sama Allah berarti ketika hendon hendon oke dibutakan oleh hedonisme kembalinya gimana Pak momen ketis bisa kembalinya tuh pas ada proses kan di sekarang dan hari ini Abah kembali kepada kitonya gitu ada masa-masa ada momen ada momen tertentu gak trigger apa gitu yang bikin apa Oh iya saya jauh nih sama Allah duduk di parlemen tertinggi di Indonesia DPR RI kemudian setelah itu turun itu kan buat Abah adalah school of life kalau orang yang nggak kuat biasanya dia mengalami psikosomatis dari atas anjlok dia turun mengalami psikosomatis tidak terima keadaan dan Abah membangun paradigma yang gitu-gitu tuh bagian dari school of life sekolah kehidupan yang Abah harus lalui sebab tidak semua orang bisa masuk DPR RI kemudian jatuh pensiun gitu kan nggak bisa terima dan buat Abah ini adalah bagian dari proses school of life sekolah kehidupan yang harus Abah lalui dan itu kan nggak semua banyak orang bisa melalui school of life yang baik gitu buat Abah adalah school of life sekolah kehidupan dan hari ini ketemu Oh bagian dari proses kehidupan Abah dan sebuah kehormatan dan kebanggaan Abah bisa 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 memuntahkan gitu jadi maka Allah ibaratnya kayak banyak orang mungkin itu adalah yang Abah cerita sebelumnya orientasinya adalah mungkin psikologikal ya ketika posisi adalah sebuah target utama karena masuk posisi itu masih akan turun gitu kan ya dan kalau targetnya utamanya bahwa psikologikal adalah sebagai posisi maka itu sebuah bencana dan kalau misalnya abad ini lah targetnya memang buat bikin Allah tersenyum mau dimana juga orientasi ya istiqomah pada orientasi itu karena motivasi ibadah kata Ibnu Sina kan ada dua tiga jenis apapun hari ini Abah ngobrol ini kan bagian dari proses ibadah kita pada Allah supaya Allah tersenyum melihat apa yang kita lakukan karena ini bagian dari dakwah kita ibadah kata Ibnu Sina ada tiga jenis orang melakukan ibadah satu anda orang melakukan ibadah semata-mata karena kepingin masuk syurga kalau ada orang yang seperti ini ini orang ibadahnya seperti pedagang dia selalu main hitung-hitungan dengan Allah transaksional orang yang kayak gini akan kena penyakit Om yang namanya penyakit sumah ria ujub takabur pengen dipuji orang ibadahnya satu tuh yang kedua kata Ibnu Sina ada orang melakukan ibadahnya semata-mata karena takut masuk neraka kalau ada orang yang seperti ini ini orang akan terjebak dalam sebuah kegiatan ibadah yang bersifat rutinitas ritual yang penting gugur kewajiban ya sholat yang penting udah sholat ya fungsinya kedua orang bukan penting udah absen absen gue udah sholat yang penting gugur kewajiban jadi kalau kuliah bukan jadi pengen jadi pinter tapi pengen dapet absen gue udah bayar jakat yang penting luna setengguan gue udah pergi aja yang penting luna sudah urusan rukun Islam yang kelima di kampung udah dipanggil haji udah pakai topong putih sorban putih sehingga tidak sedikit banyak saudara-saudara kita yang kerjanya bolak-balik Indonesia Mekah-Mekah Indonesia tiap tahun walaupun dia sudah mengalami pergaulan Islam dalam skala internasional wawasannya tetap sempit fisik berpikir dangkal hati hidupnya seperti kata dalam tempurung yang kedua yang ketiga kata Ibn Sina ada orang melakukan ibadahnya dia gak pernah ngarepin sorga dia gak pernah takut masuk neraka dia hanya berharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala hari ini kita mudah-mudahan dari doa Allah ngobrolin ini jadi ada doanya seorang waliullah namanya Rabi'ah al-Adawiyah paling top doanya ya Allah kalau saja sujud dan ibadahku kalau saja sedekahku ini semata-mata berharap surgamu kunci saja pintu surga itu ya Allah kunci dan kalau saja sujud dan ibadahku ini itikafku ini sedekahku ini semata-mata karena rasa takutku masuk nerakamu bukakan pintu neraka sekarang juga dan masukkan aku ke dalam nerakamu yang paling dalam ya Allah aku bukan itu ya Allah aku cinta pada Allah cinta mudah-mudahan apa yang kita obrol ini adalah bagian cinta kita pada Allah ini kan proses Masya Allah jadi waduh nggak nggak ini ya kita nggak nyangka ternyata obrolan kita ini Masya Allah kalau kita kalau kita bilang ya apa yang dilakukan apa ini ya di proses untuk meraih cintanya Allah Sya Allah Sya Allah yang displya semua orang bisa jadi content creator kalau kita cuma mau nyari subscriber mau nyari monetize tentunya gampang kita tinggal cari yang viral-viral aja gitu kan bisa ngumpeng-ngumpeng aja kita tapi disini Abad memilih untuk ketika memberikan konten adalah Insya Allah salah satu diantara konten ini Kalau bisa semuanya juga Adalah wasinah dapet Cinta aja Jadi Sujudnya dengan Sujudnya dengan Kumbul Ilahi dengan kecintaannya Kelawaknya dengan cinta Podcastnya karena cinta Sekarang nih Walaupun Ujung dari Target Achievement untuk konten Abah adalah Mungkin yang mengedukasi Dan juga Abah juga kepingin ini dapet rita Allah Amin Enggak semata-mata Kemudian kita main konten begitu aja Tetap harus ada ilmunya kan masih ya Ada ilmunya Ada siasahnya Ketika tampil di dalam konten itu Adalah menjadi konten-konten yang layak Dan juga masuk standarnya anak-anak muda Untuk dihihat Nah Apa namanya Bisa diajak gak Anak dari Abah Yang Selama ini Di balik layar Sebagai Apa namanya Mastermind behind the scene Apa namanya Subagjasalim Subagjasalim Sekarang urbam Wah di jaman itu Abahnya dulu pelawak Zaman itu pelawak Nggak tahu gimana nih Punya amat seperti ini Omongnya kenceng Tentu ini ya Salah satu Privilege Bisa kenal Bisa dekat Bisa punya sosok ayah yang Seperti Abah kemarin ini Kan mungkin gak semua anak-anak bisa merasakan hal yang sama Yang mendapatkan Bahasanya mungkin berkah yang sama dari Bisa dapat sosok ayah yang cukup membagakan Kalau ada satu kata Atau ya sekalimat lah Yang gak pernah diungkapin ke Abah Mau ngomong apa Maaf Apa ya Mungkin Terima kasih karena mau mendengar anak-anaknya sih Karena menurut saya Itu yang mungkin Abah punyis tapi Belum tentu Orang-orang buddha Buka pikirannya terhadap Pendapat-pendapat atau saran anak-anaknya Karena kan biasanya Beda aja umur apalagi Bukan cuma 10-20 tahunnya Berarti kan 40 tahun lebih gitu Punya main chair yang berbeda Bagaimana dunia bekerja Karena gak bisa Diterima dengan Gampang buddha Itu ada Kebanyakan orang yang senior Kadang-kadang gak terima masukan gitu ya Tapi justru Abah ini mau terima masukan gitu Karena memenuhi ada di bawah sekolah Yang ada itu gak selalu sama Sekarang udah berbeda Dan Abah bisa berjalan Dan akhirnya Sosial medianya juga di Apa namanya Dipahatikan juga oleh orang banyak gitu Walaupun casingnya Casing apa namanya Suhu gitu ya Tapi anak-anak milial gak t-lain juga Berarti yang pegang sosial Abah apa Subangi Subangiat Sebenernya Karena itu suka baca-baca komennya Adminnya tapi adminnya Itu temannya kebanyakan dipilih sama Anak-anaknya Anak-anaknya Berapa anaknya Ada 4 Ini 3 Tapi sisanya Tak ada teman-teman juga Ada juga Positifnya buat teman-teman Sekaligus Mempraktekan apa yang ilmu Karena memang Pada awalnya Saya lebih kepakakan Ilmu-ilmu yang saya pelajari Si Kak Abad Lewat Allah bukan Kak Abad Nah kalau Ide konten dari mana biasanya Ide konten biasanya sih Dari teman-teman Semuanya sih Karena bukan Mereka punya andilnya masing-masing Bagi-bagi masing-masing Abah tinktoknya apa? Abah.com.ri Jadi kalau mau Follow Subscribe Di semua sosial medianya Abah.com.ri Semuanya Abah.com.ri Iya benar Nah untuk membagian waktu sendiri Gimana untuk bikin konten? Biasanya kita ada Scanuling sih Ada apa di belakang Sebas Saya kasih kraman I'm at here Banyak Teman-teman nyamai Sama misal Terdolak Kenal Telepon Sudah makin Jadi kita Biasanya Semaksimal Kalau Abah lagi ada Cara kemana Kita suka cari Di sana tuh Ada tempat Apa yang menarik Misalnya bisa syuting Apa di sana Biar sekalian Sekalian Bikin konten Abah.com.ri Di Derek Biasanya Kalau Apa Paling suka Ngonten apa Yang beliau juga Suka Pusan Abah Seingat Pusan Abah Sebenarnya Kalau Puliner Kadang Suka Nggak cocok Aja Misalnya Memang Selera Tapi Semuanya Enak Alhamdulillah Cuma Suka Tempatnya Jauh Atau Apa Atau Misalnya Lagi Capek Atau Misalnya Lagi Kenyang Suka Aduh Lagi Suiting Lagi Kenyang Jadi Kita Diem Dulu Atau Kemana Bukan Gak Susah Tapi Kalau Misalnya Abah Pasti Semangat Terima Ingat Ingat Pesan Abah Sebagai Penutup Kita Mau Dengar Versi Disini Untuk Tagline Ingat Pesan Abah Kira-kira Apa Yang akan Dishare Anak Dengar Cucu Cucu Abah Ingat Pesan Abah Kesuksesan Kita Tidak Diukur Seberapa Banyak Uang Yang Kita Miliki Tetapi Seberapa Banyak Orang Yang Kita Ringankan Bebannya Ingat Pesan Abah Asya Aduh Teman Teman Jadi Jangan Ngukur Dari Jumlah Angka Teman Teman Itu Abah Ceritakan Gini Jadi Tidak Usah Ngelihat Orang Dari Followers Banyak Apa Enggak Segala Macem Bagaimana Manfaat Orang Lain Mas Terima kasih Bawa Banyak Pelajaran Kita Dapetin Juga Mas Subak Jangan Lupa Untuk Follow Semua Platform Sosmed Dari Abah Komar Amah Komar Amah Komar Amah Komar Assalamualaikum Warah Wabarakat Sub indo by broth3rmax Terima kasih.